Halo 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 selamat datang di banjar cosplay cosplaynya orang banjar baik sobat cosplay hari ini aku mau bikin pedang cosplay asuna dan ini pedang bikinan aku yang kedua ya lama nggak bikin yang satu udah lama banget nah seperti ini sobat cosplay tapi kalau buat temen-temen mau mampir ke Instagramnya bisa di Rian banjar cosplay bisa juga mampir di tiktok banjar cosplay dan video video aku ini berhubungan dengan cosplay guys kali ini gilirannya asuna tapi sebelum aku bikin kita intro dulu dong baik sobat cosplay pertama kita bikin dulu polanya dari kertas karton seperti ini kalau untuk cewek biasanya ukuran 90-65 tapi kalau mau 100 juga boleh dan untuk bagian pegangan dan gagangnya handle ini 20 cm ya Nah di sini sekitar 20 cm dan disini kalau totalnya 100 otomatis sekitar 80 cm ya bilangnya ya nanti dipotong bagian aksesoris tengah nah sediakan lagi kayu seperti ini setelah kita cetak dengan kertas karton kita gambar baru kita gergaji ya tapi kan dengan gergaji nah ini kita garis tengah untuk bagian tajam pedang supaya rapi ya jangan bergelombang kayak ular hahaha nah ini adalah proses ini ya skin care ahaha skin care proses anu ya supaya mulis aja gitu nggak usah pakai skin care pakai amplas aja guys ini adalah amplas gerindang mesin tangan ya sini aku menggunakan amplas ukuran amplas ukuran 100 ya seperti ini nanti pakai lagi amplas yang lebih halus yang 400 gitu ya nah ini ya lumayan ya selanjutnya nanti aku amplas manual aja supaya lebih mulus lagi jadi aku amplas bener-bener pakai tangan nggak pakai mesin ya kalau amplas kaki nggak ada ya amplas tangan aja yang adanya nah ini pedang asuna bikinan aku yang kedua yang pertama itu kayaknya gagal ya mau videonya dimana ya sesetimah jauh banget videonya nah ini ya pas kebetulan aku ada pesanan dan bikin lagi yang bagus oke ini dia yang sudah mulus guys sudah dikasih skin care asik skin care kasih bedak bayi udah cukup lah nah ini dia digambar-gambar aja dulu nah sketsanya digambar di kartu-kartu terus kita cetak langsung dikayu sudah kita mulus-mulus ini ini dia busa hati ya busa hatinya sini bisa yang dua mili aja yang dua mili yang tipis-tipis aja guys tapi kalau mau yang lima mili tiga mili juga bisa nah terus tambah ke aksesorisnya potong-potong aja busa hati dua milinya ketebalan maksudnya tebalnya dua milimeter ya bikinnya pola seperti berikut nah itu ada bulat kecil selanjutnya ditempel menggunakan lampox berwarna kuning jadi lem aja kedua sisi caranya ya ya busa hatinya dilem dan kayunya juga dilemah ini udah ya tinggal kita tambah lagi aksesoris tambahan nah seperti ini dari kertas-kartor cetak lagi busa hati ketebalan dua milimeter dilem lagi guys nah ini untuk pegangannya supaya agak bulat tanpa busa hati lagi bagian atas dan bawah lalu di di apa ya dibungkus dengan busa hati ketebalan dua mili ini tiga lem dulu nah ini ya sudah aku bungkus ya bagian pegangan tadi dengan busa hati dua milimeter oke nambah aksesoris lagi bagian ujung handlenya nah ini dia pedang picil banget nih dari busa hati juga nah ini dia aksesoris tambahan lagi tinggal kita lem oke udah dilem nah ini aku mau bikin pola lagi dari kertas karton buat aksesoris bagian tengah ini agak rumit ya jadi harus pas skalanya bikin aja dua nah seperti ini bikin dua pola setengah lingkaran aku cetakannya di ini ya double tipin aja ya nah bulat double tip yang satunya lingkaran besar satu lingkaran kecil seperti ladu anak-anak lingkaran besar lingkaran kecil seperti ini nah lingkaran aja guys nah ini mirip banget kayak tempat makan kucing ya mantuk tidak tutup ya nanti ini dibolongin oke sebelumnya diukur dulu ya ya ditutup ini dibolongin ya dikit ya dibuang aja juga perlu ya tinggal dimasukkan terus kasih sekat ya di sini ya nah ini busa hati lima mili kebalan lima oke tinggal kita masukkan ini udah dimasukkan udah mulai kelihatan bentuknya tadi ada sekatnya ya busa hati tengah ya oke seperti ini guys gambarannya nah ini untuk aksesoris bagian permatanya eh permatanya nggak hilang ya kalau hilang namanya hilang permataku asik tempel aja ya aku bingung ya ini ditempelnya ini dua-dua sisi apa enggak ya kemarin terlena akunya pokoknya aku tempel aja dah dua-duanya ini proses cat dasar waterproof atono drop ya untuk menutup pori-pori pada busa hati soalnya kalau enggak ditutup dengan ini waterproof proses pengincatan catnya itu masuk ke dalam pori-pori busa guys jadi busa hati ini ada pori-porinya Nah setelah itu dikeringkan setelah kering nanti waterproofnya baru kita cat ini catnya warna silver ya otomatis aku di sekitar dua lapisan aja catnya ya aku pakai kuas kecil aja guys supaya bisa masuk ke celah-celah kecil dan ini ada cat biru beli aja di toko-toko itu ya bangunan beli skin care mas bukan skin care cat ya aduh skin care mulu nah ini ya ini udah udah kering ya udah kering terus aku mau bikin sarungnya sarung buat apa ini sarung buat pedang bukan sarung membuat hahaha yang gajah berdiri itu bukan deh ini ya sarungnya bikin dari papan triplek nah kalau bahasa kami sarung ini kumpang hahaha ini papan triplek terus dikasih sekat itu ya busa hati 5 mili nah ini aku baik bikin aksesoris bikin dulu dari kertas karton lalu dilapis dengan busa hati seperti ini tempel aja guys nah tempel seperti ini dilem ya terus ditempel lagi sini dekat-dekat ya jadi bikin ya atas bawah ya muka belakang maksudnya nah ini tempel juga disini busa hati 2 mili aja yang bikin saja terus kasih sekat nah ini dua mili ya untuk yang bagian panjang putih itu itu ketebalan 5 mm oke seperti ini penampakannya jangan jangan lupa dicoba dulu ya ukurannya sampai pas baru kita lem baik ini sudah ya tinggal proses aku cat aja ya tinggal diwarnain tapi aku kasih juga juga sih notrop ya atau waterproof supaya nutup pori-pori supaya enak aja ngecatnya enggak boros cat gitu nah seperti ini ya kita tetepin lagi deh ya tepin supaya cantik it soalnya pedang asuna ini kan cewek punya ya jadi kita bedakin terus ya ya lapisin aja ya ketipis-tipis aja ngelapin lapisinnya terus nanti strikling lapisin lagi dan ini ada proses cat warna merah ya merona banget guys seperti bibir aja anda pirang guys hahaha seperti ini kita cat aja baik sobat cosplay dan ini adalah hasilnya pedang asuna dari panjat cosplay dan jangan lupa bantu channel channel ini dengan cara klik subscribe sampai jumpa di video-video banjar cosplay berikutnya tentunya tentang cosplay dong dan buat teman-teman mampir aja di Instagram rian banjar cosplay dan tiktok banjar cosplay nah seperti hasilnya sampai jumpa di video selanjutnya salam cosplay